Keris pusaka dan kuda iblis jelit tiga. Ketika Amangkurat menyerangnya dengan tusukan bertubi-tubi, jarot gulingkan tubuhnya di atas tanah dan sambil bergulingan itu tangannya mengepal tanah pasir. Kemudian ia meloncat bangun dan sambil berseru keras tangannya terayun ke arah muka Amangkurat. Pangeran itu sama sekali tidak menyangka akan mendapat serangan luar biasa ini hingga tak keburu berkelit. Tak, ampun lagi kedua matanya terserang pasir hingga ia tak dapat membuka matanya lagi. Kesempatan ini digunakan oleh jarot untuk mengirim tendangan keras ke arah pergelangan lengan Amangkurat hingga keris Margapati terlepas dari pegangan dan terpental ke udara. Jarot menyambut keris itu dengan cekatan sehingga kini Margapati berada dalam tangannya. Dengan pandangan penuh kegemasan ia menghampiri Amangkurat yang tidak berdaya. Maksudnya, dengan sekali tusuk saja tamatlah riwayat pangeran itu. Tapi pada saat itu ia ditubruk orang dari belakang dengan jeritan halus. Mas Jarot, jangan, mas, mendengar suara sekarsari, seketika itu juga lengaplah semua napsu marah yang menguasai hati Jarot. Tubuhnya terasa lemas seakan-akan lolos semua urat bayunya. Ia pandang pangeran yang telah pucat itu dan berkata lemah, pangeran, pergilah sebelum hamba berubah pikiran, dan Amangkurat lalu pergi dengan menundukan kepala. Ia demikian malu hingga tiada muka untuk meminta kembali keris Margapati dari tangan Jarot. Jarot melihat tubuh para pengawal yang rebah malang melintang di tempat itu, lalu menghela nafas. Kemudian ia merasa betapa lengan tangannya menjadi masah. Ia menunduk dan melihat sekarsari masih merangkul lengannya dan menangis. Juga Sulastri yang terlepas dari bencana berjongkok sambil menangis. Berangsur-angsur orang-orang kampung yang lari kini datang kembali dan tubuh serta mayat para penggawa pangeran diangkat orang. Tiba-tiba terdengar titiran di palu keras. Semua orang maklum apa artinya ini. Perang. Busuh telah tiba dan mulai menyerbu. Peperangan dimulai. Jarot yang tadinya masih berdiri sambil tangan kanan menggenggam keris pusaka Margapati dan tangan kiri mengelus-elus rambut kepala sekarsari dan merasa seakan-akan dalam mimpi, tiba-tiba tersadar dan insyaf bahwa tenaganya dibutuhkan. Keris pusaka Margapati tergetar dalam tangannya. Perlahan-lahan ia tunduk dan cium kepala sekarsari. Sari, lepaskan aku. Aku harus bantu mengusir musuh. Masuklah ke pondok sekarsari memandangnya sesaat dengan pandang mati mesra, lalu pergi. Jarot cemplak nanggap pertala dan kerahkan kuda itu keluar kota. Ia menuju ke gerbang utara karena tahu bahwa disitulah adanya musuh yang terkuat. Dari jauh ia telah mendengar sorak-sorai yang ganas dari para prajurit yang bertempur hebat. Setelah tiba di tempat pertempuran, tiba-tiba naga pertala si kuda iblis meringkik keras dan menyeramkan dan setelah mengangkat kedua kaki depannya tinggi-tinggi, kuda itu lalu loncat menyerbu ke dalam medan pertempuran. Keris Margapati seakan-akan telah mencium bau darah yang amis hingga menjadi haus dan tergetar-getar dalam tangan Jarot. Serbuan Jarot di atas kuda iblis nanggap pertala dengan keris maut Margapati di tangan menimbulkan kegemparan di kalangan musuh. Keris pusaka Margapati menyambar-nyambar bagaikan halilintar, seakan-akan hidup dan menjadi liar dalam tangan Jarot, berpesta pora darah dan dagi NG manusia, tak terkendali lagi. Entah berapa banyak nyawa dilayangkan dari tubuh oleh keris maut ini. Mayat bertumpuk-tumpuk, jerit tangis dan pekek liar saling tindih, gaduh hiruk-pikuk bagaikan dunia kiamat. Barisan musuh tak kuasa membobolkan pertahanan tentara Mataram yang kuat di bawah pimpinan para pahlawan yang demikian sakti dan gagah berani. Maka barisan musuh segera mundur sambil meninggalkan mayat bertumpuk-tumpuk. Juga di gerbang timur musuh terpukul mundur. Barisan Surabaya mengalami kegagalan dan kekalahan, mundur dan kembali ke tempat asal dengan jumlah yang banyak berkurang. Para prajurit dan senapati Mataram kagum dan ngeri melihat sepak terjang Jarot yang demikian hebatnya. Pada saat Jarot menusuk kanan-kiri dengan marga pati yang berkilat-kilat dan seakan-akan berapi-api di tangan kanannya, pemuda itu tiada ubahnya seperti seorang malaikat maut sendiri mencabut nyawa para korban. Bahkan ketika pemuda itu bertempur dekat Ki Ageng Bawurekso, panglimat tua ini merasa seram melihat wajah dan pandangan mati Jarot. Namun, dalam perjalanan kembali dengan lagu-lagu kemenangan, tiada habisnya mereka bicarakan tentang kegagahan Jarot. Jarot sendiri setelah semua musuh terpukul mundur, segera bedal kudanya pulang. Sekarsari menyambutnya dengan senyum bangga, tapi ketika Jarot turun dari kuda dan berdiri di depannya, gadis itu tak tahan melihat pemuda yang seluruh tubuhnya berlumuran darah musuh dengan keris di tangan yang masih basah dengan darah pula. Sekarsari menengok ke arah naga pertala, juga tubuh kuda itu penuh darah sampai ke bibir-bibirnya, seakan-akan kuda itu baru saja minum darah manusia. Sekarsari menggunakan kedua tangan menutup mukanya untuk melenyapkan pemandangan mengerikan itu. Sekarsari, aku, aku, kejam sekali Sekarsari membuka matanya memandang dan keraskan hatinya, lalu geleng-geleng kepala dan berkata, Keras! Tidak, tidak, kau hanya menjalankan tugas kewajiban membela negara Jarot mencoba tersenyum dengan lemah. Bukan, Sari, ia geleng-geleng kepala. Ketika bertempur tadi, tiada teringat olahku tentang membela negara, yang teringat hanya darah, aku seakan-akan gila dan haus darah, Ia memandang ke arah keris di tangan kanannya. Hektometer, margapati telah menguasai jiwaku seluruhnya, Jarot masukkan keris itu dalam murangka yang dipungutnya dari medan pertempuran tadi, Lalu tanpa berkata sesuatu ia bawa kodanya ke bengawan untuk mencuci bersih semua noda darah. Ketika ia kembali, Sekarsari dan Ki Galur telah menyediakan makan dan mereka makan tanpa banyak bercakap. Kemudian, setelah minum beberapa teguk air dari kendi, Jarot berpamit. Kau hendak kemana lagi, Mas Jarot tanya Sekarsari dengan khawatir melihat wajah yang muram itu. Aku, aku akan menyerahkan diri kepada Gusti Sultan, apa? Mengapa aku telah berdosa, telah berani melawan pangeran, bahkan hampir saja membunuhnya dengan keris ini, dan telah membunuh beberapa orang pengawal pangeran? Dosa ini besar sekali, Sari. Sudah sepatutnya aku dihukum mati, Mas Jarot Sekarsari menjerit sambil memandangnya dengan terbelalak takut. Jangan, jangan kau menghadap Gusti Sultan. Larilah dari sini, Mas. Kau kuat, kau gagah, tak mungkin kau dapat tertangkap Jarot geleng-geleng kepala. Gus Jarot, biarpun kau telah melawan pangeran, tapi kau membela orang kampung. Tak perluka sesali perbuatanmu itu, Ki Galur berkata, kemudian menghela nafas. Agaknya benar juga usul Sari tadi. Kau larilah saja, Gus Jarot, sekali lagi Jarot menggeleng-geleng kepala. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab, itulah sifat jantan. Dan aku percaya kalian tidak ingin melihat aku kehilangan sifat jantanku, bukan Ki Galur hanya menghela nafas dan Sekarsari tak dapat menahan keluarnya air metu dari sudut matanya. Jarot pun merasa terharu, maka tidak mau duduk di situ, setelah berpamit sekali lagi, ia berjalan cepat ke kandang naga pertala. Dengan tak ragu-ragu lagi Jarot naik ke atas punggung kudanya. Ki Galur dan Sekarsari mengantar ia sampai di luar. Mas Jarot, aku selalu menanti kembalimu, Sekarsari berkata perlahan dan Ki Galur hanya geleng-geleng kepala. Ketika Jarot meloncat turun dari kudanya di pintu gerbang keraton, ia disambut dengan hormat sekali oleh penjaga gerbang yang telah mendengar akan kegagahannya. Suasana di dalam dan luar keraton masih penuh diliputi kegembiraan dan pesta kemenangan. Sultan Agung telah memberi perintah untuk mengadakan perayaan tiga hari tiga malam guna merayakan kemenangan gemilang itu. Jarot dengan mudah saja diperkenankan menghadap karena kebetulan sekali Sultan Agung sedang membuka persidangan dengan segenap senapati dan hulu balang. Semua mata memandang ke arah pemuda yang gagah itu, juga Sultan Agung yang sudah mendengar akan perjuangan Jarot, memandangnya dengan senang. Tapi Pangeran Amangkurat menatap wajah Jarot dengan meti merah. Setelah mengaturkan sembah bakti, Jarot berkata, mohon diampunkan hamba telah berlaku lancang, menghadap tanpa dipanggil. Maksud hamba maka menghadap dan mengganggu persidangan paduka, tak lain ialah bahwa hamba hendak menyerahkan diri dan mohon diadili karena dosa-dosa yang telah hamba perbuat. Gusti, tidak hanya Sultan Agung saja merasa heran, tapi semua senapati dan hulu balang juga terkejut sekali mendengar pengakuan ini. Jarot, mengapa kau berkata demikian? Menurut yang ku dengar, engkau tidak berdosa bahkan telah membuat banyak jasa dalam pertempuran tadi, hamba telah berbuat dosa sebelum terjadi pertempuran, Gusti, dan jika paduka belum dengar tentang dosa hamba itu, hamba persilakan bertanya kepada Gusti Pangeran Amangkurat. Sultan Agung merasa heran sekali dan ia pandang wajah putranya dengan mengandung pertanyaan. Amangkurat, coba ceritakan, apakah dosa yang dimaksud oleh Jarot? Apa yang telah terjadi? Hamba tak dapat menceritakan, kan jeng rama, biarlah Jarot sendiri yang bercerita, jawab Amangkurat. Mendengar ini Sultan Agung menjadi marah. Apa artinya ini bentaknya marah dan memandang berganti-ganti kepada Amangkurat dan Jarot? Tumenggung Suryawidura menyembah. Ampunkan jika hamba lancang, Gusti. Bolehkah hamba menceritakan peristiwa yang dimaksud itu Sultan Agung mengangguk? Lalu dengan licin sekali Tumenggung Suryawidura yang membenci Jarot menuturkan betapa Jarot telah membunuh dan melukai pengawal-pengawal Pangeran dan bahkan hampir saja membunuh Pangeran Amangkurat. Selain dari itu Jarot juga merampas keris pusaka Margapati. Tentang kejahatan Pangeran dan kaki tangannya sama sekali tidak disebut-sebut oleh Tumenggung itu. Sultan Agung mendengar laporan ini dengan heran. Biarpun Tumenggung Suryawidura tidak menyebut hal kesalahan Pangeran, namun Sultan Agung dapat menduga bahwa tindakan Jarot itu pasti ada latar belakangnya dan ia hampir yakin bahwa betapapun juga Pangeran Amangkurat tentu telah melakukan suatu pelanggaran, maka diam-diam ia merasa menyesal mengapa ia telah kabulkan permintaan Pangeran Amangkurat untuk diberi izin mengambil keris pusaka Margapati. Melihat Sultan Agung termenung, Tumenggung Suryawidura berkata lagi, menurut pendapat hamba, dosa Jarot sungguh besar. Pertama ia telah memberontak dan melawan Pangeran, kedua ia telah membunuh pengawal-pengawal Gusti Pangeran Amangkurat, ketiga ia telah berani merampas keria pusaka Margapati. Hamba usulkan untuk menghukum pici sepadanya, Sultan Agung agaknya baru sadar dari lamunannya. Ia maklum betapa berat dosa-dosa ini, tapi sebenarnya hatinya tidak tega untuk menghukum pemuda yang gagah perwira dan telah berjasa itu. Jarot, kau ku beri kesempatan dan hak membela diri. Benarkah segala tuduhan yang dikemukakan oleh Tumenggung tadi Sultan Agung bertanya kepada Jarot. Jarot menyembah dan berkata tetap, Benar, Gusti, mengapa kau lakukan hal itu? Jarot tanya pula Sultan. Karena hamba telah gelap mata, terlampau menuruti dorongan napsu hati yang menggelora, Gusti, tapi mengapa kau menjadi gelap mata? Apa alasanmu maka kau berani melawan Pangeran Sultan mendesak? Jarot menyembah hormat. Ampun Gusti. Hamba hanya ingin menebus dosa, ingin menerima hukuman karena dosa-dosa ini. Hamba bersedia menerima hukuman apa saja yang paduka jatuhkan pada diri hamba, diam-diam Sultan Agung menyesali puterannya sendiri, tapi karena Jarot sendiri yang tidak mau mengaku, ia pun tak terlalu mendesak, karena ia yakin bahwa latar belakang peristiwa ini tentu sesuatu yang memalukan keluarga Keraton. Tiba-tiba Kia Gengbau Rekso tak dapat menahan hatinya yang gemas mendengar laporan Tumenggung Suryawidura yang berat sebelah itu dan ia maju menyembah. Gusti Sultan, perkenankan hamba. Menyatakan pendapat hamba dalam hal ini. Hamba tidak tahu peristiwa apa yang terjadi antara Gusti Pangeran dan Jarot, tapi karena Jarot sendiri telah mengakui akan kedosaan-kedosaan yang dituduhkan padanya, hamba pun tak dapat berkata apa-apa. Hanya hendaknya paduka tidak lupa bahwa Jarot telah berjasa besar dalam melawan musuh, bahwa dia telah membela Mataram dengan gagah beraninya. Maka, hamba sama sekali tidak setuju dan tak dapat menerima usul Tumenggung akan hukuman picis yang dijatuhkan kepada Jarot. Hamba mengharap keadilan paduka, Sultan Agung menghela nafas. Biarpun dalam hati ia tak senang untuk memberi hukuman kepada Jarot, namun di depan sidang ia tak boleh memperlihatkan kelemahannya dan harus menunjukkan keadilan. Siapa yang berdosa, harus dihukum, betapapun besar jasanya yang telah dicurahkan demi kepentingan Mataram. Kalau keadilan ini tidak dilaksanakan, maka para pahlawan yang sudah berjasa tentu dapat melakukan penyelewengan dengan mengandalkan kedudukan dan jasa mereka. Karena sudah nyata bahwa Jarot berdosa sebagaimana pengakuannya, aku jatuhi hukuman cambuk seratus kali dan pengasingan dari kota raja mendengar keputusan hukuman ini, wajah amangkurat dan Tumenggung Suryawidura berseri puas, tapi para senapati yang kagum dan sayang kepada Jarot menjadi pucat. Ki Ageng Bawurekso cepat menyembah dan berkata, Maaf, Gusti. Hamba merasa penasaran sekali jika Jarot diberi hukuman seberat itu. Bukan semata metra rasa sayang hamba kepadanya yang mendorong hamba majukan keberatan ini, tapi terutama mengingat akan peri. Keadilan dan kepentingan Mataram sendiri. Jarot telah berjasa banyak dalam pertempuran dan biarpun dia telah berbuat dosa, namun belum tentu perbuatannya itu semata metra berdasarkan hati jahat, hamba yakin bahwa tentu ada apa-apa yang membuat dia lupa dan mengamuk demikian rupa hingga tak ingat bahwa yang dilawannya adalah Gusti Pangeran sendiri. Mohon paduka jangan lupa pula bahwa kita masih banyak membutuhkan tenaga panglima-panglima gagah perkasa seperti dia ini, karena bukankah rencana paduka masih banyak dan luas? Tidakkah tenaga seorang pemuda seperti Jarot ini akan sangat dibutuhkan oleh Mataram Kelak? Maka hamba usulkan sebuah pengampunan untuknya. Jika tidak mungkin dibatalkan semua hukuman yang dijatuhkan padanya, hamba mohon supaya hukuman pengasingan dibatalkan, supaya Jarot tetap diperkenankan tinggal di tempat ini. Adapun jika Kelak dia melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi, biarlah hamba bau reksu yang menanggungnya ki ageng bau reksu besar sekali pengaruhnya dan terkenal sebagai seorang senapati yang berjasa besar dan berwatak jujur dan keras, maka terhadap usul ini biarpun Tumunggung Suryawidura sendiri maupun Pangeran Amangkurat tidak berani mencelanya. Sedangkan Sultan Agung sendiri yang memang tadi mengeluarkan keputusan hukuman itu hanya karena ingin memperlihatkan sikap adil, mendengar nasihat dan usul senapatinya, mengangguk-angguk dan berkata dengan suara tetap. Mendengar usul dan pendapat paman senapati, maka hukuman dikurangi menjadi hukuman cambuk seratus kali. Adakah pendapat lain di antara kalian tapi tak seorang pun majukan usul hingga hukuman bagi jarot? Sudah tetap, yakni dicambuk seratus kali. Sedangkan keris pusaka margapati dirampas kembali. Ki ageng bau reksu tersenyum puas ketika sidang dibubarkan dan ia mendekati jarot. Gusti Sultan sungguh bijaksana, bukan? Aku yakin beliau juga maklum bahwa hukuman seratus kali cambukan itu tiada artinya bagi kulitmu yang kebal. Bukankah kau memiliki aji kebal dan tidak dapat terluka oleh senjata tajam? Apa artinya cambukan pecut kulit bagi kulit tubuhmu atau kulit tubuhku? Hahaha ki ageng bau reksu tertawa bergelak-gelak sambil mengeluarkan air mata. Tapi jarot hanya tersenyum dan tak terbawa gelombang kegembiraan senapati tua itu. Sementara itu, dua orang petugas yang biasa menjalankan hukuman yang dijatuhkan kepada seorang hukuman maju menghampiri dan bersiap hendak melakukan hukuman cambuk seratus kali kepada jarot. Ki ageng bau reksu berkata kepada mereka sambil tertawa geli, Eh, kalian algo jotua. Sebelum mencambuk punggung jarot, makanlah dulu kenyang-kenyang. Kalau tidak, kalian akan kehabisan tenaga. Cambuk yang keras, sekeras-kerasnya, haha dan kedua al-kojo itu tersenyum, lalu tuntun jarot dengan sikap hormat ke alun-alun untuk menjalankan tugas mereka. Semua senapati berkumpul untuk menyaksikan jarot menjalani hukuman. Jarot diikat kedua tangannya ke atas, dihubungkan dengan sebuah tiang dan tubuhnya bagian atas telanjang. Kedua al-kojo sudah memegang dua batang cemeti, yakni pecut dari kulit kerbau yang panjang dan kuat. Setelah tanda dibunyikan, maka pecut-pecut itu berputaran di udara dan sambil mengeluarkan bunyi nyaring pecut pertama menyabet bunggung jarot yang telanjang. Para senapati memandang tenang karena mereka yakin akan kesaktian jarot, tapi para rakyat yang melihat dari jauh merasa ngeri, bahkan terdengar pekek wanita di sana-sini. Ketika pecut yang menyabet kulit bunggung itu terlepas, maka terdengar seruan kaget dan ngeri di kalangan senapati dan prajurit. Kulit jarot yang putih kuning dan bersih halus itu mengeluarkan darah. Dari batas leher sampai ke pinggang tampak bekas pecut memanjang, berwarna merah mengerikan karena darah mulai mengucur keluar. Ki ageng bau rekso meloncat dari tempat duduknya dan berdiri di depan jarot yang menggigit bibir menahan sakit. Jarot, kau gila? Kenapa kau terima saja derita ini tanpa perlawanan? Betul-betulkah kau tidak memiliki kekebalan kata-kata ini mengandung ketidakpercayaan dan keheranan. Namun jarot hanya tersenyum dan geleng-geleng kepala. Panglima-panglima lain yang dulu menjadi lawan jarot dalam sayembara dan kini telah mendapat pangkat, yaitu Suro Agul-Agul yang telah menjadi Tumenggung, Maduro Renjo yang telah menjadi Adipati, dan Uposonto menjadi Adipati pula, juga berada di situ dan mereka mendesak kepada jarot untuk gunakan kesaktian melawan siksaan hukuman itu. Tapi jarot hanya berkata perlahan, aku telah berdosa, aku telah banyak membunuh dengan kejam, Hukuman ini cukup ringan, dan berbunyilah cemeti itu berkali-kali, menimpa kulit punggungnya hingga kini menjadi matang biru dan penuh darah. Pada pukulan cambuk keseratus kalinya, jarot jatuh pingsan. Orang-orang segera menolongnya dan melepas tali pengikat lengannya, lalu menggotongnya ke rumah Kigalur. Alangkah kagetnya Kigalur dan penduduk kampung melihat jarot digotong pulang dengan mandi darah dan pucat lemah. Sekar Sari melihat keadaan jarot sedemikian itu, berlari-lari sambil menangis lalu menubruk tubuh yang berbaring di atas pikulan bambu dianyam. Mas jarot, katanya lirih dengan hati hancur luluh. Ia tak dapat menangis, hanya memandang keadaan pemuda itu dengan metel, terbelalak dan wajah sepucat mayat, lalu buru-buru ia mendahului masuk pondok dan menyiapkan balai bambu di mana jarot direbahkan orang. Belum juga jarot sadar dari pingsannya. Menjelang senja jarot syuman. Ia bergerak dan merintih lirih. Punggungnya terasa perih dari sakit, sedangkan seluruh tubuhnya terasa kaku. Ia buka matanya. Sekar Sari berlutut di dekat pembaringannya sambil memandangnya sayu, air mata membasahi kedua pipinya. Bagaimana, mas jarot tersenyum. Hatinya gerang bahwa hukuman itu telah lewat. Memang sakit dan perih, tapi perasaan dan hatinya lega karenanya. Dadanya terasa lapang. Ia telah berlaku salah tapi telah pula menjalani hukuman. Ia paksa diri bangun dan duduk. Sekar Sari cepat-cepat membantunya. Sentuhan tangan yang halus itu mengurangi rasa panas yang menjalar di seluruh tubuhnya. Air matu Sekar Sari mengalir lagi ketika ia melihat punggung jarot, sambil menahan isak gadis itu menggunakan jari tangan yang dicelup minyak dengan ramuan jamu untuk mengobati luka-luka di punggung. Jarot menggigit bibir. Bagaimana, mas? Sakitkah suara Sekar Sari penuh iba? Sekali lagi Jarot tersenyum. Sakit sedikit, tapi tanganmu lembut dan lunak, mengurangi rasa perih, makin deras keluarnya air matu di matu Sekar Sari, tapi isaknya ditahan di dada dan di bibirnya bergerak ke arah senyum. Tidak sakitkah punggungmu kejamah tidak? Sari, bahkan kini hilang rasa panasnya dan hampir tak terasa lagi perihnya. Kasihan kau, mas Jarot. Jahat sekali Gusti Sultan Jarot bergerak cepat dan gunakan tangannya menutup bibir manis yang sedang cemberut itu. SSST. Jangan berkata demikian, Sari. Baik, baik, aku takkan berkata begitu lagi. Tapi kau berbaliklah, jangan menghadap ke sini saja. Perlihatkan punggungmu, Jarot dengan hati gembira memutar tubuhnya. Ia merasa bahagia dan girang sekali hingga. Sudah terlupalah olehnya segala siksa yang dideritanya tadi. Sekar Sari dengan hati-hati sekali dan dengan sentuhan jari tangan yang mengandung penuh rasa sayang dan iba, setelah melumuri seluruh punggung dengan minyak lalu menggunakan daun menutup luka-luka itu. Pada saat itu Ki Galur masuk mengiringkan seorang hulu balang utusan Sultan Agung. Ternyata utusan itu membawa sekantung emas dan sebungkus obat luka, hadiah dari Sultan Agung. Jarot merasa berterima kasih sekali. Harta pemberian Sultan Agung itu oleh Jarot diberikan kepada Ki Galur untuk membuat sebuah rumah yang agak besar dan pantas. Semua ini dilakukan oleh Jarot untuk menyenangkan hati Sekar Sari. Karena mengandung harapan untuk memperistri gadis itu, maka Jarot sampai pada waktu itu tak pernah mengandung niat untuk menyelidiki lebih jauh rahasia yang menyelubungi diri Sekar Sari, karena lah khawatir kalau-kalau terbongkar rahasia itu akan menjauhkan Sekar Sari daripadanya. Senapati Ki Bau Rekso yang menghargai kejujuran merasa kagum dan sayang kepada Jarot. Panglima tua yang tadinya tidak sangat perdulikan keadaan anak muda itu, kini seringkali memanggil Jarot ke gedungnya dan kadang-kadang ia sendiri datang berkunjung ke pondok Jarot untuk bercakap-cakap. Jarot juga menaruh hormat dan kagum kepada Senapati yang gagah berani itu. Mereka suka sekali bercakap-cakap tentang ilmu kesaktian dan keperwiraan. Dalam hal ilmu batin dan ketata negaraan, Jarot diam-diam mengakui keunggulan Senapati itu dan dalam hati mengakui Senapati sebagai guru. Pernah Ki Ageng Bau Rekso bentangkan tentang cita-cita dan politik Sultan Agung kepada Jarot. Gusti Sultan sangat benci akan kelicikan bala tentara bule yang siwer matanya. Beliau selalu curiga dan tak pernah percaya kepada Belanda-Belanda yang mendatangi Pulau Jawa, sungguhpun mereka itu manis tutur sapanya dan halus gerak gayanya. Memang, aku sendiri pun tidak suka kepada orang-orang bule siwer matanya itu. Mereka bukanlah pedagang-pedagang biasa. Mereka menghendaki tanah kita yang loh jinawi. Mereka ini berbahaya Jarot yang masih hijau dalam hal keadaan tanah air. Setelah mendengar ucapan ini serentak timbulah rasa bencinya kepada orang-orang asing yang bermaksud jahat itu, bagaimana cita-cita Gusti Sultan tanyanya tertarik. Gusti Sultan cukup waspada dan maklum bahwa Belanda bukanlah lawan yang ringan, bahkan kuat sekali. Mereka mempunyai senjata-senjata api yang ampuh dan berbahaya sekali. Senapan-senapan dan meriam-meriam mereka bukanlah lawan tombak dan keris kita. Maka untuk melawannya, seluruh rakyat di Pulau Jawa harus bersatu padu dan di mana-mana harus ada gerakan perlawanan terhadap Belanda hingga kerbau bula itu akan tidak betah tinggal lebih hal lama di pulau kita. Tapi, saya mendengar bahwa banyak pula Adipati yang bersahabat baik dengan mereka karena kata orang, orang-orang putih bermata biru itu memberi banyak hadiah barang-barang indah, kata Jarot. Ki Ageng Bawurekso menghela nafas. Itulah celakanya. Belanda pandai mengambil hati, pandai. Membujuk para Adipati dan Bupati untuk memberontak terhadap rajanya, untuk saling pukul. Siasat mereka yang licik ini sudah diketahui oleh Gusti Sultan yang waspada, maka Gusti Sultan telah menetapkan untuk mempersatukan semua Adipati dan Bupati, dan mulai tahun ini atau tahun depan, Gusti Sultan akan mengirim bala tentara, menjelajah seluruh pulau dan mempersatukan seluruh Kadipaten, memperkuat sekutu dan mentaklukan mereka yang membangkang untuk maksud baik ini. Setelah kita bersatu padu dan cukup kuat, barulah kita menyerang dan mengusir kerbau-kerbau bula itu demikianlah, sedikit demi sedikit terbukalah metu Jarot dan pandangannya akan keadaan tanah air menjadi agak terang. Ia berjanji kepada Ki Ageng Bawurekso untuk membantu perjuangan Mataram, Raden Mas Bahar, Putratu Menggung Suryawidura yang merasa dendam dan benci kepada Jarot, selalu masih ingin membalas sakit hatinya. Tapi melihat kedudukan Jarot demikian kuat ia tak berdaya dan dendamnya makin mendalam. Namun apakah yang dapat ia lakukan terhadap Jarot yang gagah itu? Tiada hentinya ia memutar rotak mencari daya muslihat untuk membalas dendam dan mencelakakan Jarot, atau sedikitnya menghancurkan kebahagiaannya. Pada suatu senja, seperti kebiasaannya tiap hari, Jarot pergi mandi di Bengawan. Karena ia telah memilih dan mendapat tempat yang agak jauh dan sunyi, maka ia boleh mandi dan berenang sesuka hatinya tanpa khawatir terganggu oleh kehadiran orang lain. Sambil bersenandung gembira ia tanggalkan pakaiannya lalu terjun ke air yang sejuk dan mengalir perlahan. Ketika ia tengah berenang hilir mudik dengan hati senang dan perasaan segar, tiba-tiba ia melihat seorang wanita berdiri di tebing yang tinggi dan curam di pinggir Bengawan. Jarot terkejut karena melihat sikap wanita itu mencurigakan sekali. Ia tengah menangis terseduh-seduh sambil menutup muka dengan kedua tangannya, kemudian ia bergerak hendak meloncat dan membuang diri ke bawah. Jarot kaget sekali, lalu berteriak keras. Hei, tunggu dulu. Hati-hatilah mendengar seruan ini wanita itu berpaling dan Jarot melihat wajah seorang gadis muda yang cantik. Ketika melihat ada seorang lelaki di situ, gadis itu segera ayun dirinya, terjun ke dalam air yang menerima tubuhnya dengan percikan tinggi. Selaka Jarot berseru dan segera berenang cepat ke arah di mana tubuh itu jatuh, lah sama sekali lupa bahwa pada saat itu ia sedang bertelanjang bulat. Yang teringat olehnya di saat itu hanya bahwa ia harus bertindak secepat mungkin tanpa ragu-ragu lagi karena di depan ada jiwa terancam maut. Agaknya memang belum nasibnya gadis itu harus mati di Bengawan. Ketika terjun, tadi kainnya mengembung dan kemasukan hingga ketika tubuhnya tenggelam yang mengembung itu menariknya kembali ke permukaan air. Hal ini memudahkan Jarot untuk mendapatkannya. Kalau saja tubuh itu tenggelam terus akan sukarlah bagi pemuda itu untuk menolongnya. Jarot pegang lengan yang sudah lemas itu dan menarik tubuh itu sambil berenang ke pinggir. Dengan ringan ia pondong tubuh yang masih hangat dan lemah itu ke tepi, lalu dengan sekali loncat ia naik ke darat. Baru, pada saat itu ia teringat dan merasa bahwa ia tak berpakaian sama sekal. Dengan malu dan gugup ia pandang muka gadis yang berada dalam pondongannya. Tubuh gadis itu bergerak dan mulutnya mengerang perlahan. Melihat betapa bulu matu yang lemtik itu mulai bergerak-gerak hendak terbuka, tanpa menanti sampai matu itu terbuka dan melihatnya, Jarot segera turunkan gadis itu dari pondongan dan meletakkan tubuh itu di atas rumput. Kemudian secepat kilat ia lari pergi bagaikan sedang dikejar setan. Setelah dengan cepat memakai kembali pakaiannya, Jarot lari kembali ke tempat gadis itu dan melihat bahwa ia telah siuman dan tengah duduk dengan wajah bingung dan memandang kedatangannya dengan metel, terbelalak heran. Siapa, siapa kau? Di mana aku berada ketika melihat pemuda itu memandang ke arah bengawan dengan mulut menahan senyum, gadis itu berkata lirih, Oh, sudah, sudah matikah aku Jarot menghampiri dan duduk di atas rumput? Tidak, Nona. Kau tidak mati, belum lagi. Masih hidup seperti aku, bagaimana? Apa yang terjadi? Bukankah aku tadi, ia pandang wajah Jarot dengan heran, lalu palingkan muka memandang ke arah bengawan. Memang, kau tadi terjun ke sungai untuk bunuh diri, tapi sayang terlihat olahku hingga tak mungkin aku diam saja melihat kenakalanmu itu, Jarot mencoba berjenaka. Untuk sejenak tampak bayangan kecewa pada wajah yang cantik itu dan alis matanya yang hitam dan panjang melengkung di atas metel bintang itu bergerak-gerak. Kemudian ia menarik napas panjang. Jadi, jadi aku masih hidup. Oh, mengapa kau begitu lancang dan suka mencampuri urusan orang lain dan tiba-tiba saja dia menangis. Jarot bingung dengan muka bodoh. Ia memandang ke arah langit yang telah mulai gelap dan ia biarkan saja gadis itu menangis karena ia tahu bahwa menangis adalah jalan terbaik bagi seorang wanita untuk melepas sedihnya. Setelah isak tangis gadis itu meredah, Jarot bertanya, kalau aku boleh bertanya, siapakah namamu dan di mana kau tinggal gadis itu gunakan sepasang metel bintangnya yang agak merah karena tangis itu untuk menatap wajah tampan yang berada tak jauh di depannya. Saya Madura Ras dari kampung Duku, mengapa kau yang masih begini muda belia mengambil keputusan nekat dan terjun ke dalam sungai tiba-tiba wajah yang cantik itu menjadi merah dan cepat-cepat Madura Ras menundukan muka, tapi Jarot masih sempat melihat betapa sepasang metu itu kembali mengeluarkan air mata. Gadis itu menahan isak, tubuhnya bergoyang-goyang dan tak dapat berkata-kata. Nona, tahanlah tangismu dan ceritakan padaku segala kesusahanmu. Segala macam kesulitan di dunia ini pasti dapat diatasi. Tidak ada persoalan yang tak dapat dipecahkan asalkan orang mau berik setiar. Dan percayalah, aku takkan berlaku setengah-setengah dalam segala usahaku. Aku telah melepaskanmu dari cengkeraman maut di tengah bengawan, maka tentu aku akan melanjutkan usahaku membantu kau dan akanku coba melepaskan kau dari segala kesulitanmu. Raden, siapakah kau yang begitu baik hati dan sudi memperdulikan nasib gadis sengsara seperti aku ini namaku Jarot, Nona, oh gadis itu memandangnya dengan metu, terbelalak heran. Jadi Raden ini adalah pahlawan gagah berani yang terkenal itu ah, itu hanya omong kosong saja. Aku bukan pahlawan, hanya orang biasa. Nah, sekarang ceritakanlah padaku mengapa kau tadi hendak membunuh diri, wajah gadis yang tadinya keruh dan sedih itu setelah mendengar bahwa pemuda yang menolongnya itu adalah Jarot, kini menjadi berseri-seri dan matanya yang indah bercahaya penuh harapan. Wajah yang memang cantik itu menjadi tambah jelita hingga diam-diam Jarot menjadi kagum memandangnya. Alangkah halus dan bersih kulit muka itu. Alangkah indah bentuk alisnya yang hitam panjang, sepasang matu yang bersinar bagaikan bintang pagi dengan bulu mata lentik panjang. Alangkah manis sidung yang bangir kecil dan bibir yang merah berbentuk gendawa terpentang itu. Potongan tubuhnya indah menarik, lebih hanya tak bentuknya yang menarik dengan lekuk lengkung yang menggerahkan karena pakaiannya basah. Raden Jarot, setelah bertemu dengan kau, maka besarlah harapanku. Hanya kaulah agaknya yang dapat menolongku. Ibuku telah meninggal ketika aku masih kecil dan ayah kawin lagi dengan seorang janda. Ibu teriku ini kejam sekali hingga semenjak ayah kawin, hidupku penuh derita dan sengsara, namun selama ayah masih ada, setidak-tidaknya aku masih terlindung. Selaka bagiku, beberapa bulan yang lalu ayah meninggal. Pula hingga nasib hidupku tergenggam dalam tangan ibu tiriku. Dan, akhirnya hal yang paling ku takuti terjadilah. Aku, dijual kepada Pak Demang Batuluih, dijual Jarot bertanya heran. Maksudku, akan diserahkan sebagai selir yang entah keberapa belas, tapi karena hal ini semata metu, terjadi karena ibu tiriku menerima sejumlah uang, bukankah diriku sama saja dengan dijual Jarot mengangguk-angguk dan diam-diam. Ia merasa heran dan kagum akan keberanian dan kenekatan gadis yang berani memberontak kepada kehendak ibu tirinya. Lalu apa yang terjadi tanyanya? Aku mengambil keputusan lebih baik mati daripada diselir Pak Demang tua bangka yang lebih pantas menjadi kakeku itu. Maka malam tadi aku melarikan diri. Aku terlunta-lunta, tiada tawan, tiada keluarga, tiada orang mau menolong hingga aku tiba di sini. Dan karena putus asa aku hendak membunuh diri, Jarot mengangguk-angguk lagi, lalu berkata gemas, biar ku hajar Pak Demang yang hendak memaksa anak gadis orang itu jangan, Raden. Apa gunanya? Kalau aku kembali ke rumah ibu tiriku, pasti aku akan mengalami banyak siksa. Aku tidak sudi kembali ke sana, lebih baik mati. Raden Jarot merasa bingung dan tak tabu apa yang harus dikerjakan untuk menolong gadis yang buruk nasib ini. Habis, bagaimana baiknya? Bagaimana aku harus menolongmu Raden Jarot? Kalau kau sudi, kalau kau kasihan kepada aku, kalau kau memang berhati mulia dan gagah sebagaimana ku dengar disohorkan orang, bawalah aku. Raden. Aku hendak suita kepadamu, aku lebih rela menjadi bujamu, menjadi pelayanmu, menjadi pesuruhmu, rela kau jadikan apa saja asal aku jangan dipulangkan ke rumah ibu tiriku, dan Madura ras menangis lagi dengan sedih. Jarot duduk bingung dengan wajah bodoh dan bingung. Kemudian ia geleng-geleng kepala dengan keras dan berkata, tidak bisa, tidak mungkin, tak bisa jadi jawabannya demikian keras, cepat dan kaku hingga Madura ras memandangnya dengan kaget dan khawatir jadi kau tidak sudi, Raden. Ah nasib, memang kau benar, apa perlunya menolong seorang gadis sinadine seperti aku ini? Biarlah, biarlah aku mati saja, dan Madura ras bangun berdiri dan lari ke arah tebing lagi. Jarot dengan sekali loncat menangkap lengannya dan menariknya kembali duduk di atas rumput. Jangan kau putus asa dulu, Nona katanya bingung. Jadi, maukah kau menerima aku, Raden Jarot? Jangan kau khawatir, aku pandai masak, pandai mencuci, rajin bekerja dan aku pandai memiji turat-turatmu kalau kau lelah, aku pandai bernyanyi dan menari untuk menghiburmu kalau kau bersedih, sedangkan aku tak mengharap upah apa-apa, hanya asal mendapat makan saja, dan makanku, makanku tidak banyak, Raden. Mendengar kata-kata terakhir ini mau tak mau Jarot tertawa bergelak hingga sekali lagi Madura ras memandangnya heran. Ah, jangan kau anggap aku begitu kikir hingga penolakanku akan suitamu adalah karena takut kau. Makan terlalu banyak. Tidak demikian, Madura ras, tapi ketahuilah, aku sendiri masih mundok di rumah orang lain. Sedangkan aku adalah seorang pemuda yang belum berumah tangga, seorang jejaka yang hidup sebatang kera. Maka kalau aku terima suitamu, apakah akan kata orang nanti? Aku menolak suitamu bukan karena aku tidak suka menolongmu, tapi karena hal ini memang tak mungkin ku terima, Madura ras tunduk dengan muka muram. Tapi, bukan hal yang aneh kalau seorang muda seperti Raden ini mengambil seorang dua orang selir sebelum kawin, aku? Mengambil selir Jarot mengulangi dengan metu, terpentang lebar. Apa salahnya, Raden? Gusti Pangeran sendiri pun telah mempunyai belasan orang selir sungguh pun beliau belum kawin. Ah, Gusti Pangeran lain lagi halnya, barangkali aku terlampau buruk hingga kau tidak sudi menerimaku, Raden. Bukan, bukan begitu, cantik bahkan sangat cantik. Madura ras, kau cukup. Habis, mengapa kau tetap saja menolak belum waktunya bagiku, Madura ras? Sekarang baiknya begini, adakah kau mempunyai keluarga atau kenalan yang kiranya bisa kau minta tolong, dan yang suka menerimamu tinggal di pondoknya? Kalau ada, akulah yang akan memintakannya, dan berapa saja ia minta akanku bayar, setelah tunduk dan geleng-gelengkan kepala sambil berkali-kali menghela nafas akhirnya Madura ras. Menangis lagi. Tubuhnya mulai menggigil dan cuaca makin gelap. Melihat keadaan gadis itu, Jarod maklum betapa gadis itu menderita karena kedinginan. Dapat ia bayangkan betapa dinginnya dalam pakaian yang basah kuyuk itu. Tiba-tiba ia mengambil keputusan. Berdirilah, Madura ras, dan marilah kau ikut aku. Gadis itu serentak bangun berdiri dan mengulurkan kedua lengan kepada Jarod sambil berkata lirih. Denmas Jarod terima kasih, terima kasih, gadis itu sungguh cantik jelita dan keadaannya demikian mengharukan hingga Jarod seakan-akan terpesona dan kedua kakinya tak terasa lagi bertindak maju. Ketika gadis cantik itu maju menubruknya Jarod terima tubuh hangat itu dalam pelukan dan merangkul dengan terharu. Beberapa lama mereka diam dalam keadaan saling peluk, tak bergerak bagaikan patung. Kemudian setelah rasa haru agak kreda menguasai kalbunya, Jarod lepaskan pelukannya dan berkata perlahan, Marilah kita pergi, pakaianmu basah semua, kau bisa terserang penyakit, kang mas Jarod, kita, kemana Jarod berdebar mendengar sebutan mesra ini. Akanku coba minta tolong kepada Mokrondo Gendingan. Ia seorang janda yang baik hati dan hanya mempunyai seorang anak perempuan bernama Sulastrila pun seorang gadis yang baik. Kau tentu suka tinggal di sana, tapi, kau sendiri aku tinggal di rumah Kigalur, jauhkah dari rumah Mokrondo itu? Dekat saja. Masih sekampung, terdengar madura ras menarik napas lega. Kau tentu akan sering datang menengokku ya, kang mas suaranya terdengar mesra dan manja, dan kembali dada Jarod berdebar, lahannya mengangguk dan percepat langkahnya sambil menggandeng tangan madura ras yang hangat dan halus. Bukan main herannya Mokrondo Gendingan dan Sulastri ketika mereka membuka pintu dan melihat Jarod datang dengan seorang gadis cantik yang berpakaian basah dan rambut basah kusut tak karuhan. Tapi setelah dengan singkat Jarod menceritakan keadaan madura ras, Mbokrondo dan Sulastri segera memeluk gadis itu, bahkan ketika gadis itu menangis, Sulastri juga ikut menangis. Tentu saja mereka suka menerima madura ras dengan suka hati hingga Jarod merasa terhibur dan lapanglah dadanya melihat persoalan ruwet itu akhirnya dapat terpecah dengan baik. Ketika ia hendak tinggalkan mereka, madura ras berkata padanya dengan suara yang halus merdu penuh perasaan, Keng Mas Jarod, jangan lupa untuk sering datang menjenguk ke sini, melihat pandang matu Sulastri berkilat menggoda, Jarod hanya mengangguk kepada madura ras dan segera bertindak pergi cepat-cepat tanpa menengok lagi. Sekarsari telah menanti-nanti dengan tidak sabar. Gadis itu telah siap dengan makan malam untuk Jarod. Ketika Jarod memasuki pintu Sekarsari biarpun ingin sekali bertanya, namun ditahannya perasaannya itu dan hanya melempar senyum lalu cepat pergi ke dapur menghangatkan sayur. Sebentar lagi keluarlah dia dan mengatur makanan di atas tikar. Makanlah, Mas Jarod, mana paman? Kita makan bersama, jawab Jarod. Ayah pergi ke rumah kawannya dan tadi sudah makan lebih ha dulu karena terlalu lama menunggu-nunggu kau, memang Jarod menghendaki agar Kigalur tidak berlaku sungkan kepadanya dan menganggap ia seperti anak kemenakan sendiri. Maka tidak heran bila orang tua itu berani mendahului makan. Kau tidak makan, Sari Sekarsari menggeleng kepala dengan senyum, lalu berkata, lupakah kau ini hari apa? Mas Jarod pemuda itu mengingat-ingat dan taulah dia bahwa hari itu jatuh hari pasaran ketiga dan pada tiap hari ketiga dan kelima, Sekarsari selalu berpuasa sehari semalam penuh. Maka ia pun tertawa. Mas Jarod, mengapa kau agak terlambat tadi? Kemanakah kau pergi setelah mandi? Mas pertanyaan ini wajar dan tidak mengandung penyesalan sedikitpun. Aku telah menolong seorang yang hampir mati tenggelam, Sari Sekarsari terkejut dan ngeri, aduh kasehan, siapakah dia, Mas? Laki-laki atau perempuan seorang gadis, Sari, seorang gadis dari kampung Duku, ah, kasihan sekali. Kenapa ia sampai hampir tenggelam, Mas? Mandikah dia? Atau sedang mencuci pakaian tidak, Sari? Ia memang sengaja terjun dari tebing, sengaja hendak bunuh diri. Sekar Sari hampir menjerit dan menggunakan tangan menutup mulut. Matanya terbelalak memandang Jarod dengan ngeri. B. Unuh diri? Kenapa, Mas? Kenapa maka sekali lagi dengan singkat Jarod menceritakan riwayat Madura Ras yang ditolongnya. Sekar Sari mendengarkan dengan penuh perhatian dan sementara itu hatinya merasa tidak enak. Entah mengapa, tapi pikirannya menjadi kacau dan bimbang, kasihan, bangga, curiga dan cemburu mengaduk-aduk perasaan dan hatinya. Setelah Jarod habis bercerita, maka bertanyalah Sekar Sari, jadi Madura Ras sekarang mondok di rumah Sulastri Jarod mengangguk. Sunyi sejenak, kemudian Sekar Sari bertanya tiba-tiba, Cantikah ia, Mas mendengar pertanyaan tiba-tiba dan tak tersangka-sangka itu, Jarod agak gelagapan. Cantik? Siapa? Sari siapa lagi? Itu, lo, Madura Ras. Cantikah dia, Mas Jarod yang masih belum sadar akan perasaan gadis itu, mengangguk membenarkan. Dia memang cantik, Sari, sunyi lagi sejenak. Kasihan betul nasibnya, ya, Mas kembali Jarod mengangguk. Memang kasihan. Sari, dia tentu lebih cantik daripada aku, ya Mas kini Jarod dapat menangkap nada suara Sekar Sari dan ia menengok. Ketika pandang mati mereka bertemu, Jarod terkejut sekali melihat betapa Matu Sekar Sari berkaca-kaca dan hampir meneteskan air Matu. Sari, kau kenapa? Sari pertanyaan ini bagaikan mendorong keluar air Matu dari Matu Sekar Sari. Gadis itu serentak bangun berdiri dan lari ke kamarnya. Untuk kesekian kalinya semenjak pertemuannya dengan Madura Ras, Jarod dibikin heran oleh wanita dan ia duduk bengong dengan muka bodoh, lebih bodoh daripada ketika dia menghadapi Madura Ras tadi. Ia tak mengerti akan sikap Sekar Sari. Maka ia lalu rebahkan diri telentang di atas balai-balai, sepasang matanya memandang langit-langit dan pikirannya melayang-layang jauh meninggalkan raganya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali setelah mandi, Sekar Sari tidak membuang waktu lagi, segera mengunjungi Sulastri untuk melihat sendiri Madura Ras, gadis yang bernasib buruk. Ketika dilihatnya bahwa benar-benar Madura Ras adalah seorang gadis yang cantik jelita, hatinya makin cemburu dan khawatir. Tapi ia tak dapat membenci gadis itu yang menerimanya dengan ramah tamah dan yang sebentar saja dapat memikat hati gadis-gadis lain dan menjadi kawan baik. Mbok Rondo Gendingan yang berwatak peramah dan baik hati, menerima Madura Ras dengan hati terbuka. Janda yang berkeadaan serba cukup dan punya sawah beberapa patok itu tidak mau menerima uang kerugian dari Jarod, bahkan ia menjawab tak senang. Gus Jarod mengapa demikian sungkan? Kau telah begitu baik untuk menolong seorang gadis yang sama sekali tidak kau kenal sebelumnya apa kau kira aku demikian kejam untuk menolak gadis yang demikian buruk nasibnya itu? Jasa baik jangan kau burong. Sendiri Jarod tak dapat membantah apa-apa hanya menyatakan terima kasihnya. Madura Ras ternyata seorang gadis lincah dan pandai bergaul hingga sebentar saja semua orang kenal padanya sebagai anak angkat Mbok Rondo Gendingan. Sulastri juga merasa suka dan bangga mempunyai seorang saudara yang selain cantik, juga pandai dalam seni tari dan seni suara, juga ahli dalam pekerjaan kerajinan tangan. Dengan cepat Madura Ras dapat menyenangkan hati Sekarsari dan segera mereka menjadi kawan baik. Hampir setiap hari Madura Ras berkunjung ke rumah Sekarsari. Sikapnya kepada Jarod makin mesra dan secara terang-terangan ia perlihatkan perasaan hatinya kepada pemuda itu. Tentu saja sikap ini membuat Jarod merasa bingung dan likat, sedangkah diam-diam Sekarsari merasa sakit hati. Jarod dapat pula meraba dan memaklumi perasaan yang terkandung dalam dada Sekarsari, maka sedapat mungkin ia berusaha menjauhkan diri dari Madura Ras yang seakan-akan mengejar-ngejarnya itu. Beberapa hari kemudian, Jarod berjalan perlahan sambil tuntun kendali negah pertala. Telah beberapa hari kudanya itu gelisah saja, meringkik-ringkik dalam kandang dan tak suka makan. Sekarsari sengaja mencari rumput hijau yang gemuk segar dari seberang bengawan, namun tetap nagap pertala hanya mencium-ciumnya saja tapi tak mau memakannya. Barangkali dia sakit, mas kata Sekarsari cemas. Tapi Jarod tidak melihat tanda-tanda sakit pada tubuh kuda itu. Mungkin dia kesal karena terlalu menganggur di kandang saja. Biarlah besok akan kucoba dia berlari. Benar saja, ketika Jarod meloncat ke atas punggungnya, kuda itu meringkik gembira dan lari ke depan dengan liarnya. Jarod belokan kuda itu ke arah hutan dan naga pertala dengan cepat sekali lari sekuat tenaga. Keempat kakinya seakan-akan tak menginjak tanah dan bulu surinya berkibar tertiup angin. Kegembiraan naga pertala itu mempengaruhi Jarod hingga ia pun menjadi gembira dan lupa pulang. Demikianlah, Jarod dan naga pertala berlomba melawan angin. Setelah cuaca mulai gelap, barulah mereka menuju pulang. Kini berubahlah watak kuda itu, tidak gelisah dan lesu lagi. Ketika mereka sudah mendekati kampung, Jarod membiarkan naga pertala berjalan congklang. Tiba-tiba kuda itu menahan kaki depannya dan mengeluarkan ringkik perlahan. Jarod memperhatikan keadaan sekitarnya dan tampaklah olehnya bayangan seorang wanita duduk di atas gelengan sawah sambil menutupi mukanya dengan tangan, menangis. Alangkah ranya ketikalah melihat bahwa wanita itu bukan lain ialah Madura Ras. Ia cepat turun dari punggung naga pertala dan menghampiri gadis itu, membiarkan naga pertala terlepas dan makan rumput di pinggir sawah. Madura Ras, mengapa kau berada seorang diri dan menangis di sini? Madura Ras tampak terkejut mendengar suara ini. Ketika ia angkat muka memandang dan melihat bahwa yang bertanya itu adalah Jarod, ia tutup mukanya lagi dan tangisnya makin menjadi. Jarod ikut duduk di atas gelengan. Madura Ras, kau kenapakah? Siapa yang telah mengganggumu? Madura Ras hanya geleng-geleng kepala, tapi tak menjawab. Bilanglah terus terang. Kenapa kau menangis Jarod mendesak? Aku, aku, ah, biarlah, memang nasibku yang malang, apa maksudmu? Hayo kita pulang saja, Mbok Rondo tentu mencarimu, aku tidak mau kembali, aku, aku malu, Jarod makin penasaran dan ingin tahu. Kau mengapakah? Apa yang telah terjadi? Tiba-tiba Madura Ras angkat mukanya yang cantik dan pandang wajah Jarod dengan mesra. Kang Mas Jarod, kau, kau kasihan kah padaku Jarod mengangguk? Kau tahu betapa aku kasihan padamu, dan, dan kau, cintakah kau padaku? Pertanyaan ini membuat Jarod merasa mukanya panas dingin. Ia tak berani bergerak untuk beberapa lama, pikirannya bingung. Kemudian ia tetapkan hatinya dan menjawab juga. Jangan kau tanyakan tentang cinta, Madura Ras. Aku, kasihan dan suka padamu, tapi tentang cinta, ah, aku tak dapat mencintaimu, Madura Ras, Madura Ras palingkan muka seakan akan hindarkan sebuah pukulan. Kalau begitu, dia berkata benar, dia siapa sekarsari, dia, pagi tadi telah cocok dengan aku. Apa yang kalian ributkan tentang, tentang kau Jarod merasa mukanya panas? Apa? Tentang aku kami bertemu di Bengawan dan Sulastri menyindir dan menggodaku tentang hubunganku dengan kau, dan mengatakan bahwa, kau dan aku saling mencinta. Sekarsari yang mendengar godaan Sulastri itu hanya tampak marah tapi diam saja. Aku coba menghiburnya dengan berkata bahwa Sulastri menyangka salah, bahwa sebenarnya sekarsarilah yang menjadi sasaran godaan itu. Tapi sekarsari bahkan menjadi marah. Ia berkata persetan dengan engkau dan ia tidak peduli sedikit pun juga dengan siapa kau bercinta dan ia katakan aku, aku memikatmu, ia katakan aku tak bermalu, katanya aku gadis terlantar tak tahu diri, ia tuduh aku datang membuat kacau dan susah orang lain saja. Aku menjadi marah dan, dan hampir berkelahi, Jarod bangun dan berdiri diam bagaikan patung. Ia bingung dan menyesal. Mengapa sekarsari sebodoh itu? Tidak percayakah gadis itu padanya? Maka teringatlah olehnya bahwa selama itu belum pernah ia menyatakan cintanya kepada sekarsari. Tiba-tiba sentuhan tangan halus pada lengannya menyadarkannya. Mas Jarod benar-benarkan kau begitu kejam? Benarkah kau tidak mau terima persembahan hatiku? Mas, aku akan cukup berbahagia untuk menjadi selirmu. Kau kawinlah dengan sekarsari kalau itu yang kau kehendaki. Aku, aku, asalkan aku boleh ikut padamu, mas. Biar aku menjadi pelayan sekarsari pun akanku jalani, asal kau mau membalas kasihku, Jarod berkata lirih penuh haru, Madura Ras, kau adalah seorang gadis yang cantik jelita. Banyaklah kiranya satria gagah dan tampan yang akan berbahagia untuk menyunting bunga seindah kau. Ini. Jangan kau curahkan perhatianmu padaku. Aku, aku miskin tak berharga, dan, terus terang saja aku hanya bisa mencinta seorang gadis di dunia ini, Madura Ras, sekarsari Jarod mengangkuk dan tiba-tiba Madura Ras lepaskan pegangannya pada lengan Jarod seakan-akan lengan itu panas membara. Kau, kau kejam? Kalau begitu, mengapa kau tolong aku dulu? Untuk apa aku tinggal di sini menerima hinaan? Biarlah, biarlah aku pergi saja lalu dengan tak tersangka-sangka, gadis jelita itu dengan sigap dan cekatan meloncat ke atas punggung naga pertala. Jarod berdiri ke sima melihat gerakan terlatih itu, sungguh tak disangka bahwa gadis itu demikian gesit. Madura Ras dengan gemas dan marah menarik kendali dengan sentakan keras hingga naga pertala yang merasa asing dengan perlakuan kasar ini timbul sifat liarnya. Ia angkat kedua kaki depan, meringkek-ringkek dan menggoyang-goyangkan punggungnya hingga tak mungkin bagi gadis itu untuk bertahan lebih lama. Madura Ras terlempar dari punggung kuda itu dan menjerit. Untung baginya, Jarod berlaku cepat dan dapat menyambar tubuh yang terlempar itu, tapi tidak urung kaki gadis itu masih membentur batu hingga berdarah. Sabar, Madura Ras. Engkau hendak kemana biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Gadis itu menjerit-jerit dan meronta-ronta, Jarod lepaskan tangannya dan Madura Ras lari pergi. Tapi baru saja maju beberapa tindak, ia mengadu dan roboh terguling. Jarod cepat memburu. Kenapa, Madura Ras, kau kenapa? Aduh, kakeku, gadis itu merintih. Jarod merasa betapa akan sia-sianya berunding dengan gadis yang sedang nekat dan panas hati itu. Maka tanpa banyak cakap lagi ia pondong tubuh itu dan naikkan ke atas punggung naga pertala. Kemudian ia sendiri lalu meloncat dan duduk di belakang gadis itu. Madura Ras hanya meramkan metu dan air metu membasai kedua pipinya. Dengan perlahan naga pertala berjalan menuju kampung mereka. Sementara itu Sekarsari duduk melamun seorang diri di kebon belakang rumahnya. Ia heran mengapa Jarod belum juga pulang. Hatinya makin tak senang, wajahnya makin keruh. Ia masih merasa marah semenjak pertemuannya dengan Madura Ras pagi tadi. Tadi, pagi-pagi sekali ia telah pergi ke bengawan untuk mencuci pakaian dan mandi seperti biasa. Kawan-kawannya belum datang dan kesunyian di situ membuat ia duduk melamun, mendengarkah bunyi riak air dan kicau burung. Hatinya diliputi kesedihan dan keraguan. Ia tahu bahwa ada terjadi sesuatu pada diri Jarod semenjak Madura Ras datang ke kampungnya. Mula-mula ia merasa marah, kecewa dan cemburu. Ingin ia dapat membenci Jarod. Ingin ia dapat mengajak Madura Ras berkelahi. Tapi cintanya yang selalu terpendam terhadap pemuda itu terlampau besar hingga tak mungkin ia dapat membencinya. Sedangkan untuk marah dan mengajak berkelahi Madura Ras, ah, gadis itu terlampau baik dan ramah tamah. Maka ia hanya dapat menyiksa hati sendiri dengan pikiran yang bukan-bukan karena cemburu. Ketika ia sedang melamun, datanglah Sulastri dan Madura Ras. Memang gadis yatim piatu ini seringkali membantu Sulastri mencuci pakaian. Maka mereka bertiga lalu mulai mencuci. Madura Ras tampak gembira. Sekali dan dengan suaranya yang merdu gadis itu menembang lagu Sinom Parijoto. Kata-kata dalam tembang itu menceritakan kerinduan seorang gadis kepada kekasihnya. Setelah Madura Ras selesai menembang, Sulastri menggodanya dengan tertawa. Aha, kalau Mas Jarod sedang berjalan kaki tentu akan tersandung-sandung dan kalau ia sedang makan tentu akan keseduan mendengar nama Jarod disebut-sebut. Sekar Sari yang sedang berhati murung itu bertanya sambil lalu, mengapa tentu saja, karena barusan Madura Ras merindukannya dalam tembang Sinom. Siapa lagi yang dirindukan oleh Madura Ras selain Jarod Sulastri tertawa dan Madura Ras segera gunakan kedua tangannya menyiram muka gadis yang menggodanya itu dengan air. Sekar Sari makin tak senang dan di dalam hati ia merasa panas dan mendongkol yang bukan-bukan. Madura Ras dengan wajah merah tudingkan telunjuknya kepada Sulastri, menobrol. Kau hendak menyangkal? Tak tahukah aku betapa tiap malam kau bermimpi dan dalam mimpimu kau bertemu dengan Mas Jarodah, bohong. Mana kau bisa tahu akan mimpi orang lain mengapa tidak tahu. Dalam mimpi kau selalu mengigau dan menyebut-nyebut nama Mas Jarod. Madura Ras tundukkan kepala dengan wajah merah, dan matanya yang jeli dan tajam itu mengerling ke arah Sekar Sari, lalu berkata, Lastri, jangan kau terlalu menggodaku dengan Kang Mas Jarodah, Sekar Sari bisa marah. Sebutan Kang Mas yang diucapkan dengan gaya mesra itu menambah besarnya lah api kemarahan dalam hati Sekar Sari. Ia berhenti mencuci dan sambil bertolak pinggang ia menghadapi Madura Ras dan berkata angkuh, Tutup mulutmu. Kenapa kau bawa-bawa aku dalam percakapanmu yang rendah tak tahu malu itu? Memang Mas Jarodah itu apaku maka aku harus marah. Aku bukanlah wanita serendah engkau, mudah saja mengaku aku seorang laki-laki sebagai kekasihnya senyum kesukaan menghias mulut Madura Ras ketika ia melihat kemarahan Sekar Sari. Jawabnya, eh eh, Sari, kenapa kau marah? Aku tidak mengaku aku. Aku memang cinta kepada Kang Mas Jarod, tapi belum tentu ia mencintaku sungguhpun dari sikapnya aku tak ragu-ragu lagi. Tapi, boleh jadi dia mencintamu, karena bukankah khas rumah dengan ia perempuan rendah? Perempuan terlantar yang hanya mengacau kebahagiaan orang. Kau anggap aku orang macam apa? Jangan kau berani singgung-singgung namaku lagi dalam percakapan gila dan tak tahu malu ini Madura Ras pun timbul napsu marahnya. Ia turunkan cuciannya dan memandang lawannya dengan meco bernyala. Eh, eh, Sari, mengapa kau memaki orang? Kau ini siapakah maka mau menghina orang seenaknya dan mau menang sendiri saja tegurnya. Sekar Sari makin marah. Kau mau tahu aku siapa? Majulah. Kalau sudah ku robek mulutmu baru kau tahu aku siapa dan dengan sikap mengancam Sekar Sari maju hendak menyerang. Sulastri cepat memisah mereka. Sudahlah, sudahlah, Sari, maafkan Madura Ras kalau kau anggap dia menggodamu. Kenapa kau sekarang muda sekali marah, Sari, ada apakah? Sakitkah kau pertanyaan ini diucapkan oleh Sulastri dengan halus sambil pegang pundak gadis yang sedang marah itu hingga lenyaplah kemarahan dari hati Sekar Sari, terganti oleh rasa sengsara hati. Sekar Sari tutup muka dengan kedua tangan lalu menangis sedih. Sari, maafkan aku, aku berdosa padamu, Madura Ras berkata lirih sambil peluk Sekar Sari, lalu ia naik ke atas tebing dan lari meninggalkan tempat itu. Membuat Sulastri heran sekali, karena ia sama sekali tidak mengerti akan sikap ini. Sehari itu Sekar Sari tak dapat bekerja seperti biasa. Hatinya terlalu sakit dan pikirannya terlalu blingung. Mengapa ia harus marah kepada Madura Ras dan seakan-akan mengukui Jarot sebagai hak miliknya? Berhak apakah ia atas diri pemuda itu? Cintakah Jarot padanya? Belum pernah pemuda itu menyatakan cinta padanya dengan kata-kata, walaupun sikap dan perhatian Jarot terhadapnya tak meragukan lagi. Tiba-tiba Sekar Sari tersadar dari lamunan ketika mendengar ringkik koda dari jauh. Itu ringkik naga pertala tak salah lagi. Maka berlari-larilah ia ke arah bunyi itu datang. Tapi setelah bunyi kaki koda terdengar dekat, ia merasa malu untuk menyambut kedatangan Jarot sedemikian rupa. Bagaimana kalau sampai terlihat oleh Madura Ras atau Sulastri? Alangkah akan malunya dia. Pikiran ini mendorongnya untuk menyelingap ke dalam kegelapan bayang-bayang pohon. Matanya tajam memandang bayangan orang dan kuda yang makin mendekat. Hampir saja ia perdengarkan seruan terkejut. Ketika kuda itu lewat perlahan, tak salahkah pengelihatannya? Tak mungkin. Jelas tampak olehnya Madura Ras duduk di depan Jarot dan gadis itu sandarkan kepalanya di dada Jarot. Biarpun cuaca sudah mulai gelap, namun masih tampak olehnya betapa Madura Ras menangis perlahan dan betapa muram tampak wajah Jarot. Sekar Sari tak merasa lagi detak jantungnya yang seakan-akan berhenti. Dadanya menjadi panas seakan-akan hendak meledak. Pipinya terasa terbakar dan kepala pening. Cepat-cepat ia berpegang pada dahan yang tergantung rendah untuk mencegah tubuhnya yang limbung dan akan roboh itu. Jiwanya menjerit, hatinya wancur. Setelah dapat kumpulkan kekuatannya kembali, perlahan-lahan ia berjalan terseok-seok kembali ke pondoknya. Tapi Sekar Sari adalah seorang gadis yang berhati kuat dan pada dasarnya ia berwata angkuh dan tinggi hati. Biarpun merasa sengsara dan sangat bersedih, tak sudi ia memperlihatkan sikap lemah dan ia mengambil keputusan untuk tidak memperlihatkan kehancuran hatinya kepada Jarot. Sebelum masuk pondok, ia pergi ke belakang rumah dan mencuci mukanya dari bekas air matu dengan air persediaan digentong. Kemudian ia masuk rumah dan menyiapkan hidangan malam untuk ayahnya dan Jarot seperti biasa. Ki Galur yang cukup mengenal watak dan keadaan gadisnya, maklum bahwa tentu terjadi sesuatu yang luar biasa pada diri Sekar Sari.